sudah jelas kan tapi dari serang podo kali ini bakal cuman atas kita lebih dahulu karena serang non-gap juga yang sudah menerima-menerima cukup banyak juga gak akan bisa bertahan dua orang sudah hilang bahkan dari serang damski juga ada di garis depan kali ini bakal coba langsung di end ya ampun temen-temen dari tim 6 jalannya sembarangan gak respect langsung dipinggal satu persatu tapi di sisi belakang juga satu orang Dinda bakal coba berduel melawan tiga orang temen-temen dari redan bahkan dari serang papatok juga udah mulai tertumbangkan satu pelontar masih belum mengenai sasaran masih ada krono juga yang bakal coba di open terlebih dahulu Dinda menggunakannya satu woodpecker kali ini menggunakan juga satu inhaler hati-hati gue akan coba di tutup lagi dengan glue wall pucang wigu bakal coba menjaga jarak waduh kali ini bakal coba mendapatkan satu terlebih dahulu karena serang wanji tapi kalau kita perhatikan juga sudah terjadi pertempuran jarak dekat di sana satu orang udah mulai tertumbangkan karena dari serang Dinda sudah berlangsung menumbangkan dua orang dari era dan juga satu orang Edan bakal coba langsung mundur sehingga di sana gak akan bisa selamat dan bakal coba dilanjutin lagi teman-teman dari redan tiga kali ini bakal coba hadir terlebih dahulu gak bisa Foldo harus sabar harus menunggu harus menunggu informasi yang dimiliki oleh teman-temannya terlebih dahulu ya sedangkan dari serang Iza juga bakal coba berfokus terlebih dahulu ke depan dan dari era tim BTR Academy sudah ada di arah dalam tower tengah-tengah kali ini udah bakal menjadi bulan-bulanan pastinya kalau nongolin badan yaudah coba nutup diri dengan gluol dikelilingi dengan gluol ya berdoa supaya gak ada granat yang bisa masuk kali ini masih coba ditatangi sama seorang 26 sedum kali ini terus ketidak berhenti bakal coba dihajar terus dari balik gluol tapi lo lihat masih ada wukong yang bakal coba berubah terlebih dahulu dari seorang yang good masih coba mencari ternyata ada peperangan dari seorang human di sana sudah gak bakal bisa bertahan dindonya juga harus kandas dua tim tersisa ternyata kali ini tim dua dan juga tim lima bakal coba ditunggu dulu dua lawan dua turun dari seorang yang good bakal semua ratakin dan gak bisa ada satu granat yang on point bakal coba dibalasakan satu granat lainnya masih ada gluol max 7 di tangan coba diceluritin harus semua memutar gak bisa ya ampun diceluritin sama seorang jabung dan ini dia coba-coban dari ada tim lima kimaksnya sudah mulai tertumbang kan terlebih dahulu gak akan bisa bertahan nampaknya tapi dari serang jagoan dari sisi kanan langsung coba menjarang masuk waaah udah mulai ternak dan bakal cuma ditatakin juga dari serang tirzi kali ini sakit aduh sial dari serang tirzi awas menjadi orang terdepan sedangkan dari serang sain kabur gak bisa bertahan juga dari serang tirzi kandas kandas dan kandas teman-teman dari RPTR Akademi mengeksakusia dengan baik lagi dan lagi oke dual vector dari serang bujang udah ada satu krono udah coba ditumbangkan masuk ke arah rumah kuning ternyata satu orang lagi udah mulai tertumbangkan terlebih dahulu dan kalau kita perhatikan juga dari serang bujang wali ini bakal coba diambangkan satu buka diajar lagi pakai dual vector sakit banget Voldo coba memberikan bantuan akan coba melakukan satu reviving terlebih dahulu terhadap seorang bujang masih coba dihancurkan dari arah gelu tapi langsung coba disambut sama seorang Voldo hilang dari arah tim dua satu persatu bakal coba terpikop 26 doom kali ini bakal coba dicari dihajar juga disana langsung kelihatan sama seorang dindo dimanakah ternyata sudah hilang karakter depleset dia kandas masih belum mengenai sasaran diserang Alul ya ampun Alul kali ini cukup berbahaya karena posisinya ternyata cukup terjepit juga gak enak banget di tempat yang terbuka depan atas bawah keincar bahkan dari serang zekinya udah mulai terkena knockdown harus coba berpindah tempat terlebih dahulu Ego Fatihnya juga udah mulai kandas Alul kali ini bakal coba membuka keluar gak bisa bertahan dari era tim 10 harus kandas di posisi 9 sayang sekali yang penting oke dua lawan dua udah ada kelas ego kali ini BTR Academy udah ada granat juga yang bakal coba dilempar bakal coba berdual dengan teman-teman dari Ramadura Prime Titan udah coba bersembunyi masih ada satu peran yang bakal coba dibuka global bakal coba dipop up langsung ada double barrel juga disambut lagi di era dalam global masih coba berputar satu jam saat masih belum mengenai sasaran gue juga masih coba berputar ternyata teman-teman dari level up masih ada 4 orang kali ini bakal nyayuri banget dari jarak yang cukup jauh bakal coba ditatakin dua anggota tersedia dari Madura Prime coba diratakan kali ini risknya juga udah dibokongin terlebih dahulu gak bakal bisa bertahan dari serang sondak dilakukan satu jam satu sama serang ideal tapi justru idealnya yang harus ditumbang satu persatu masuk ilham kali ini bakal coba masuk dari sisi kanan coba berputar terlebih dahulu langsung coba ditumbangkan juga dari serang sondaknya satu orang taruh pisa dari serang freeze bakal coba dia ambil dah si bisa nampaknya untuk berduel dua lawan satu dan ini dia saman-saman dari level up berhasil masih ada seorang pertempuran juga dari serang yang got sudah merima-merima cukup banyak kali ini bakal coba dilakukan satu jam shot away-nya juga bakal coba putar terlebih dahulu masih coba mencari posisi melakukan satu reviving terhadap kue gak masalah coba nuruin tempo jangan panik ternyata dari serang dindon udah mulai ternak dan kue coba ngeras terlebih dahulu dari sisi kiri udah mulai ada dua anggota dari arah tim 10 juga bakal coba bertempur kali ini yang gote udah mulai terpik off masih ada corona yang bakal turun di open udah satu persatu ilham beter akademi kesulitan voi diem-diem bah eh ini saya serang voi ini ada apa sih kawan ketahuan posisinya bakal coba ditetakin masih ada tembakan balasan gak ada lagi yang namanya glual kali ini dari serang voi dan beter akademi baru gua puji udah tumbang di posisi ke sebelah sayang sekali joni santai dan juga dindo untuk tarik ke arah belakang terlebih dahulu oke masih coba ditetakin udah kelihatan lagi satu kepalanya bakal coba langsung ditumbangkan itu dia bakal coba dincer madura prime ternyata kali ini yang bakal coba bermain dengan agresif dan juga galak tapi udah ada yang motoran bakal coba ditetakin sama serang voldo belum mengenai sasaran formasinya cukup berantakan kali ini oke dari arah madura prime bakalan coba motoran terus menerus dan posisinya terbaca dari serang voldo maksud gua bakal coba ditungguin granatnya dimasang langsung coba dikasih sambutan sama serang voldo kaget gak tuh kaget masih ada krono terlebih dahulu santai dulu voldo voldo coba turunin tempo kali ini dua orang langsung coba diturunin lagi santai banget dindonya udah mulai ternak dan bakal coba disambut di arah tangga enggak ternyata ada serang voldo juga masih punya pendirian kali ini naik turun tangga kelihatan lagi satu orang udah mulai terkenak dan voldo waterfly masih ada gelubol kali ini mau coba dipop-up terlebih dahulu granat bakal coba dimasang langsung coba dilempar nampaknya udah mulai masuk langsung meledak enggak ternyata di sisi lain dari arah madura prime saya gak harus coba terkenak satu persatu voldo merasakan dua orang sekaligus dengan granat ternyata luar biasa madura prime yang masih empat orang harus dihilangkan dua orang dengan satu orang voldo what terlebih dahulu dari serang voldo bakal coba mencari posisi granat yang bakal sempat dilempar ternyata masih ada tiga krono kali ini voldo menerima dan mencukup banyak hati-hati bakal coba berputar terlebih dahulu bakal coba dibuang juga dari arah gluolnya awas harus tumbang juga ternyata madura prime belum ikhlas kali ini ya harus tumbang juga pada akhirnya tapi tim 6 udah mulai hadir kali ini sondak udah gak ada krono masih ada lima gluol bakal coba keluar lagi muter terlebih dahulu granat bakal coba dilempar bakal coba dibuang lagi inhaler digunakan hati-hati bakal coba melakukan satu jam shot harus tumbang juga dari seorang sondak kali ini harus kandas Rama dual vector bakal coba dibuang terlebih dahulu masih membuka satu gluol bakal coba diputarin lagi kali ini diserang Rama langsung coba diajar lagi hati-hati dual vector bakal coba melakukan satu jam shot tapi masih belum menemani sasaran dan Rama pun harus tumbang dan harus puas di posisi keempat di 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 Terima kasih.